Pemirsa diduga aksi geng motor seorang pemuda menjadi korban pembacokan saat konvoy di jalan Sindang Barang menuju Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Belum diketahui alasan pembacokan tersebut, namun korban terluka cukup serius, dilarikan ke puskesmas Sindang Barang. Entah apa yang menjadi penyebab pembacokan tersebut, aksi brutal yang diduga dilakukan geng motor kembali terjadi di wilayah hukum Pores Sindang Barang, Pores Cianjur. Yang dilakukan geng motor tersebut menyebabkan satu orang korban, Sohib Hidayat, asal kampung Cicalung, desa Sirnagali, kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, mengalami luka serius di bagian hidung. Pada saat kejadian, korban bersama temannya sebanyak 10 orang menggunakan kendaraan bermotor menuju kecamatan Agrabinta, namun korban bersama rombongan dihadang yang diduga sekelompok bermotor kurang lebih 15 orang dan langsung menyerang korban. Itu yang dibacok teman kamu? Ya. Kejadiannya gimana? Pas mau berangkat, mau ke teman ke sana, langsung diberobot, langsung dibacokin. Oh gitu? Ya. Oh itu sama geng motor? Ya. Akibat kejadian tersebut, korban alami luka sobek di bagian hidungnya hingga mencapai 15 cm. Korban belum dapat dimintai keterangan terkait kasus tersebut, karena korban masih dalam perawatan medis dan menunggu pihak keluarganya. Rencananya korban akan dirujuk ke rumah sakit Pagelaran Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV